Rame lagi rame Halo selamat pagi Berjumpa lagi Di Arlin Channel Pada video kali ini Kita mau sharing ini Kemarin ada teman yang nanya Pak itu Kalau kerja di Bluebird Tidak dapat BMK Ataupun bonus Kenapa ya Padahal kita udah kerja Sebulan 30 hari atau 31 hari Malah kita gak dapat BMK Rugi atau untung seperti itu Nah disini saya sudah ada teman senior Perkan saya Pak Dayat ya Nah jadi kita mau sharing ke beliau Semoga Penjelasan ini Bisa terjawab Atas pertanyaan teman-teman yang lain Oke langsung saja ini bersama Om Dayat Oke Om Dayat Selamat pagi 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 semangat Semangat Sehat Pak Sehat Alhamdulillah Berkat Tuhan yang mahasiswa Amin Amin Kita Bergabung di Bluebird Kalau kita tidak Mendapatkan BMK atau bonus Itu sangat rugi Pak Ya Kalau kita kerja di Bluebird Ya Dalam 30 hari Kerja Kalau kita tidak mendapatkan bonus Atau BMK Itu kita sangat rugi Pak Ya Yang pertama Kenapa Seorang driver Bluebird Tidak mendapatkan bonus Dalam BMK Ya Yang pertama adalah Dia tidak mendapatkan Hasil rata-rata Oh hasil rata-rata Hasil rata-rata Yang diterapkan SOP Bluebird Adalah 700 ribu per hari Untuk saat ini Untuk saat ini Oke Nah yang kedua Kenapa dia tidak mendapatkan bonus Juga demikian Hasil Global semua Yang diterapkan oleh Bluebird Total omset maksudnya Sebulan itu Total sebulan itu Kita tidak mendapatkan Standar dari operasional Bluebird Yaitu 15 juta sampai 16 juta Per 30 hari Terus yang kedua BMK juga sama Hasil rata-rata kita Berkurang dari 700 ribu Ya Yang Yang kedua Hari kerja kita Pak Kurang Kurang dari 20 hari Itu walaupun Hasil rata-rata kita masuk Di 700 ribu Ya Tapi hasil hari kerja kita Absensi kita Cuma ada di angka 20 hari Itu gugur Pak Gugur Gugur Walaupun rata-rata kita Setiap hari Walaupun rata-rata Setiap hari kita 800 800 1 juta 1 juta malah 1 juta Kalau hasil kerja kita Atau absensi kita Kurang dari 20 hari Atau minimal Yang diterapkan oleh Bluebird Sekarang ini 22 hari Itu dengan sendirinya gugur Pak Waduh Sayang ya Rugi ya Makanya saya bilang Itu kalau kerja di Bluebird Kalau tidak mendapatkan BMK atau bonus Itu sangat rugi Pak Kalau BMK itu Dan bonus itu Bedanya apa Pak? Bedanya kalau BMK itu kan Dilihat dari hasil Apa Inian kita Apa Rata-rata kita Oke Kalau bonus Kalau bonus Penghasilan kita Setiap perbulan Dari total Dari total 700 ribu Dihitung dari mulai tanggal 5 Sampai tanggal 5 Bulan depannya Bulan depan Oh perhitungannya seperti itu Perhitungannya seperti itu Berarti contohnya Bulan ini sekarang Oktober Sorry Kalau bonus itu Dihitung dari 30 hari Pak Dari tanggal 1 Sampai tanggal 30 Satu hari kerja Satu hari kerja Nah itu Kalau BMK Dari tanggal 5 Terhitung tanggal 6 Sampai tanggal 6 Bulan depan Oh gitu Jadi dihitung BMK itu Hanya 24 hari 24 hari 24 hari kerja Iya Nah dalam 24 hari Kita kerja itu Kalau kita mendapatkan Rata-rata di Omset 700 Itu kita berhak Mendapatkan bonus Pak Oke Kalau di 21 hari Kita hanya mendapatkan 700 ribu 700 ribu Kalau 22 hari Kita mendapatkan 750 ribu Wah beda ya Kalau kita 23 hari Kita mendapatkan 700 800 ribu Nah itu 23 sampai 24 Ditambah dengan bonus Hasil rata-rata kita Yang Di global Hasil setiap harinya Yang paling terkecil adalah 15 juta Sampai 16 juta Oh Itu kita mendapatkan 700 ribu Tambah 700 ribu Berat-rata artinya Kita mendapatkan Kalau kita Tembus kedua-duanya BMK dan bonus Itu 1 juta 400 Tapi kalau kita Mendapatkan Omset yang lebih tinggi Dari Dalam 1 bulan Rata-ratanya 17 juta Sampai 18 juta Atau 20 juta Itu kita Mendapatkan bonus 1 juta 200 1 juta 700 Pak Oh Sama dengan BMK 800 Itulah hasil Kita setiap bulan Berarti total 2 juta lebih ya 2 juta lebih Untuk bonus itu Pak Makanya kalau kerja di blueboard Wajib mendapatkan itu Ya Berarti sekarang Kesimpulannya Kalau kerja blueboard Bagusin Rata-rata hasil Perhari Kemudian Absen Hari kerja Harus aktif Masuk terus ya Masuk terus Sesuai jadwal Nah Pak Ada nggak sampingan Atau tambahan kerja kita Apa Untuk Memaksimalkan hasil ini Caranya seperti apa Ada Pak Kalau kita jadwal 31 Ya Kan 3 hari kita kerja 1 hari kita libur Ya Nah di hari Pas hari jadwalnya Jadwal kita kerja Ya Dalam istilah kita Kita bisa nembak Pak Oh Nembak ya Untuk menutupi Kekurangan kita ini Atau bisa menambahkan Penghasilannya Bisa menambahkan penghasilan Juga menambahkan Absen kita kerja Ya Gitu Jadi sebelum di 20 hari Di 19 hari Kita udah punya tabungan Pak Oh Hari kerja itu Karena kita nembak Ya Nah minggu berikut Masuk lagi Nah kita buat jadi 6-1 Oh 3 hari full 1 hari nembak 1 hari nembak 1 hari 2 hari kerja Berarti terhitung 6 Besoknya di hari ke 7 Kita harus wajib libur Gak boleh masuk Oh gitu Gak boleh kita absen Karena sistem sudah mengunci itu Pak Oke Besoknya lagi kita sistem lagi Minggu ke 2 Masih sistem 3-1 Kita buat lagi 6-1 Gitu Jadi kita untuk menambahkan Hasil kerja kita juga Untuk menutupi Kekurangan Hari kerja absensi kita Yang ketiga Untuk memperbagus juga Pak Kita memperbagus hasil kita Iya Gitu Oke Siap Nanti sudah kita buat 6-1 Absen kita akan berubah Dengan sendirinya di sistem Pak Gitu Kita akan mendapatkan libur Di hari Minggu Atau di hari Sabtu Iya Secara sistem sudah berubah Siap Baik Terima kasih Pak Dayat Semoga bermanfaat Amin Oke teman-teman Demikian saja Penjelasan singkat Tentang BMK Bagaimana cara dapat BMK Bagaimana cara Meningkatkan penghasilan Untuk kerja di global Seperti itu ya Jadi Salam sukses buat semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Jangan lupa subscribe Jangan lupa dong Oh iya Jangan lupa Buat teman-teman yang Baru berkunjung di Arlinjana Jangan lupa supportnya Subscribe Share And Like video ini Supaya bisa Apa Mendapatkan Notifikasi Video-video Yang akan saya update Berikutnya Terima kasih Salam sehat Jangan lupa Bahagia Dadah